Terima kasih sudah datang. Saya Najwa Syihab, terima kasih sudah datang. Kalau yang punya Gojek tuh mesen GoFoodnya bayar GoPay atau otomatis gratis sih? Ya bayar dong. Oh tetep bayar? Kirain langsung keisi sendiri gitu GoPay-nya? Bayar tanpa promo lagi. Tapi kalau untuk menggantikan gak bisa karena orang butuh ngantri, butuh keringetan, butuh nge-treat sama pacarnya, butuh beli tiket. Kesan-kesan yang manusiawi itu gak akan kita bisa dapatkan di virtual. Tekanan dan juga pengorbanan sih sebenarnya. Karena kalau kita jadi pro player kan kita mengorbankan waktu bersama keluarga. Mbaknya berani nyoba terbang gak? Terbang, terbang mbak, terbang. Oke, terbangnya tapi jangan nabrak loh. Idenya adalah di masa depan sedang jepit bisa di miss call. Jadi aman kalau kita Jumatan gak akan hilang karena pasti akan ketemu. Selamat malam, Yogyakarta. Saya Najwa Syihab. Terima kasih sudah datang. Terdeteksi, ada ribuan teman-teman yang hadir. Terdeteksi, ada ribuan semangat. Terdeteksi, ada ribuan rasa ingin tahu di Stadion Maguwo Harjo. Malam ini saya akan memandu teman-teman mengintip masa depan. Melalui percakapan dengan beberapa sosok yang sudah lebih dulu merambah kesana. Kita akan mendengar bocoran kisah-kisah dari dunia mereka. Apa yang dibutuhkan? Apa yang harus dilakukan? Dan bagaimana menjadi relevan lewat profesi masa depan? Semua teman-teman yang hadir malam ini tidak ada yang boleh tertinggal oleh zaman. Mari kita persiapkan diri dari sekarang. Jika kalian sudah siap, berikan kode dalam bentuk teriakan. Are you ready? Maaf, kode belum diterima karena teriakan kurang terdengar. Sekali lagi, are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame banget Yogyakarta. Sugeng Dalu adik-adik. Terima kasih banyak sudah rame-rame kumpul minggu malam di stadion. Untuk kita seru-seruan generasi happy. Selalu senang datang ke Jogja. Selalu senang datang ke Jogja. Kota yang terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Itu kata Joko Pinurbo. Jogja selalu istimewa. Terutama juga karena ini kota pelajar dan mahasiswa. Yang mahasiswa? Tuh kan. Yang masih SMA? Yang jomblo? Mudah-mudahan bertemu jodoh malam ini ya. Kota pelajar, kota mahasiswa, kota istimewa. Dan rasanya ini kota yang memang paling sering disambangi Matanajwa. Dan karena kota pelajar, kota mahasiswa. Saya mau ajak teman-teman, adik-adik untuk berpikir masa depan. Dan kalau kita bicara masa depan, itu tuh bukan 30-20 tahun lagi loh. Masa depan tuh makin dekat dan datangnya makin cepat. Berasa gak sih waktu cepat banget sekarang tiba-tiba udah mau berakhir lagi? Iya gak sih? Waktu berjalan cepat banget dan kalau kita bicara masa depan, itu artinya betul-betul ada di depan mata. Jadi mari malam ini kita bicara masa depan. Apa yang akan terjadi 5-10 tahun dari sekarang? Yogyakarta akan seperti apa? Di tengah Indonesia yang seperti apa? Di tengah dunia yang seperti apa? Dan kita mau melakukan apa? Mari bicara bikin apa sama-sama di masa depan. Profesi masa depan seperti apa? Karena nih teman-teman, pekerjaan atau profesi yang paling dicari-cari sekarang 10 tahun yang lalu itu bahkan belum ada profesinya. Dan bayangkan 10 tahun dari sekarang mungkin kalianlah yang akan pertama kali menciptakan profesi baru itu. Jadi mari meneropong masa depan, berbincang dengan sejumlah teman-teman yang sudah menyiapkan diri lebih awal. Mari belajar berdiskusi dan juga bermain malam ini. Ada 3 teman saya yang akan mendampingi kita untuk diskusi. Yang pertama teman baik saya yang juga pendiri aplikasi yang mungkin saat ini semuanya ada di handphone. Aplikasi Gojek, siapa yang punya Gojek? Ya kan? Hampir semua. Saya akan ajak kalian kenalan dengan salah satu pendirinya, foundernya lewat video yang berikut ini. Kita lihat dulu videonya. Kevin Alui, lahir di Jakarta 1 September 1986. Cowok berzodiak Virgo ini kuliah di University of Southern California dan ambil jurusan Corporate Finance, Entrepreneurship, dan International Relations. Usia 25 tahun, Kevin mutusin buat balik ke Indonesia meski keputusan ini sempat ditentang sejumlah pihak. Tapi karena keputusannya ini, pada umur 28 tahun, Kevin berhasil bikin aplikasi Gojek dan ngembanginnya sampai saat ini. Tahu gak sih, ketertarikan Kevin pada dunia teknologi bermula dari main games. Karena keberhasilannya mengembangkan startup, tahun 2016, Kevin pun mendapatkan penghargaan Forbes 30 Under 30 Asia, kategori Consumer Technology. Komisaris Gotoh ini masih terus mengembangkan usahanya, diantaranya dengan mengawal pengembangan kendaraan listrik menuju emisi 0 tahun 2030. Ini dia orang di belakang Gojek. Hai Kev. Halo, 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 halo. Kapan terakhir kali ke Jogja? 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu? Udah banyak berubah ya? Banyak banget, ini luar biasa banget sih. Senang banget bisa balik ke sini. Senang banget, udah cobain gudeg belum? Udah apa? Gudeg. Belum, nanti mau pesen GoFood tapi. Eh, kalau yang punya Gojek tuh mesen GoFoodnya bayar GoPay atau otomatis gratis sih? Ya bayar dong. Oh tetep bayar? Bayar dong. Kirain langsung keisi sendiri gitu GoPay-nya? Bayar tanpa promo lagi. Kasian banget. Gak soalnya inget gak sih sempet rame tuh Amanda Manopo setahun transaksi GoFoodnya 253 juta inget gak sih? Ya kan? Kevin Aluwi, pendiri Gojek GoFood transaksi berapa setahun? Cek cek ya, cek. Bukti, bukti. Eh, 100 juta ada lah. Itu buat neraktir orang atau gimana? Buat keluarga, teman-teman. Tadi dibilang, jadi lama di Amerika, sempet kerja di Amerika, 2011 pulang ke Indonesia dan kemudian melirik industri teknologi. Kalau teman-teman inget, 2011 itu banyak yang belum ngeliat teknologi sebagai suatu industri yang bisa berkembang di Indonesia. Banyak yang masih nyepelein, ah Indonesia gak akan mungkin bisa mengikuti trend teknologi. Tapi 2011 Kevin udah yakin karena apa? Dibilang yakin juga enggak ya pada saat itu. Karena kalau kita lihat ya seperti yang Mbak Nana bilang, emang industrinya masih awal banget lah. Jadi perusahaan-perusahaan teknologi belum ada, belum ada contoh. Dan ya emang pada saat itu ya harus berbasis kepercayaan aja sih ngeliat bahwa potensi Indonesia, potensi ekonomi Indonesia, penggunaan aplikasi-aplikasi teknologi di masyarakat Indonesia tuh kayaknya naiknya pesat banget. Tapi pada saat itu kan baru cuman aplikasi sosial doang kan, sospep doang. Jadi berdasarkan melihat potensi Indonesia dan penggunaan aplikasi-aplikasi teknologi yang sudah mulai naik dan penggunaan smartphone yang makin lama makin tinggi itu ya berdasarkan itu gue percaya bahwa potensinya ada. Terbayangkan akan sedemikian berpengaruh aplikasi ini? Sejujurnya sih enggak ya karena pertama kali pas kita bangun, pas lagi kita lagi fundraising, lagi cari investor pada tahun 2014, gue yang bangun nih pertama presentasi untuk investor dan gue inget pada saat itu kita cuman di Jakarta Selatan doang. Dan visinya dalam 2-3 tahun mungkin sejakarta bisa cover oleh Gojek, tapi tentunya setelah 3 tahun Gojek bahkan jadi perusahaan mancanegara. Dan kita gak tau, kita sama sekali gak tau bahwa bakal sebesar ini dan ya kita cuman bisa apa ya, pada saat itu visinya lumayan kecil lah, lumayan kita cuman mau memecahkan masalah yang ada depan mata bukan membangun sesuatu yang luar biasa besar. Tapi alhamdulillah terjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Itu karena memang kebutuhan orang ternyata sebegitu besarnya? Betul, jadi kita cuman liat masalah yang depan mata yaitu ojek pangkalan di Jakarta Selatan dan kemacetan yang di Jakarta itu. Jadi apapun yang dilakukan semuanya harus berangkat dari apa yang ada problem ya tantangannya dan bagaimana teknologi bisa menjawab tantangan atau problem itu. Kasih tepuk tangan dong untuk Kevin Alui. Saya mau manggil teman saya yang satu lagi. Terkenalnya musisi, tapi kalau anak Jogja pasti tau musisi yang ini agak unik karena dia juga bikin sekolah. Sekolah non formal gratis untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Sekolah yang fokus bagaimana menciptakan digital talent yang bisa bikin software development, yang bisa bikin 3D modeling, bisa bikin animasi, UI UX. Dan orang ini tentunya gak perlu dikenalin lebih jauh. Tapi saya mau ajak kalian nonton video profilnya yang ini. Sebagian besar dari kalian tau dong ini grup musik apa? Ya, Endang Sukamti. Dan ini vokalisnya, Eric Sukamti. Berhenti di sekolah menengah musik justru bikin pria yang hobi traveling ini makin semangat berkarya. Selain jadi vokalis, Eric juga aktif berkarya lewat Das University atau Diary of Eric Sukamti University. Sekolah ini berfokus pada pendidikan minat dan bakat dalam animasi, programming, developer web, aplikasi, dan sinematografi. Ini kumpulan animasi kreasi anak negeri bimbingan Eric Sukamti. Penggemar film Life of Pi ini ngeklaim kalau Das University dibentuk karena aksi protesnya akan pendidikan di negeri ini. Sudah ada ratusan animator lulusan Das University. Sebagian dari lulusan ini gabung di industri animasi Infinity Studios dan Pixar. Sudah 20 tahun berkarir, Eric Sukamti tidak meninggalkan Yogyakarta. Penyuka makanan berkua ini ngerasa Yogyakarta itu miniatur Indonesia. Kita kasih tepuk tangan dong kakak Eric Sukamti. Tadi aku perkenalkan sebagai pendiri Das University. Dan tadi disebutkan itu bentuk protes atas pendidikan di negeri ini. Kenapa? Apa yang perlu diprotes pendidikan di negeri ini sampai kemudian bikin sekolah? Waktu itu saya kira mungkin sistem pendidikan kurikulum Indonesia. Bayangkan waktu itu saya tahun 2001. Saya kan bakatnya musik. Minatnya di musik. Passion saya itu musik banget. Sekolah di musik kan seharusnya pas. Tapi yang terjadi waktu itu saya di DO. Sama ibu yang namanya Sukamti yang kemudian menjadi band yang namanya Endang Sukamti. Itu inspirasinya dari situ. Nah tapi dendam itu kita balas dengan cara yang kreatif. Yaitu membuat alternatif pendidikan. Maksudnya daripada kita komplain-komplain kita bikin aja sistem pendidikan yang sama. Memfasilitasi mungkin Eric Sukamti-Eric Sukamti di masa depan yang pengen. Aku tuh maunya belajar ini ya cuman ini aja. Gak perlu dites untuk menguasai semuanya. Jadi kalau kurikulum kan kita tidak hanya di uji musikalnya aja tapi juga pendidikan yang lain. Jadi aku mau mastiin Das University itu tuh gratis? Gratis selama satu setengah tahun kalian bisa belajar di karantina disana. Dan yang dipelajari memang spesifik dunia digital karena apa mas Eric? Sebenernya hanya yang mereka suka aja. Nah kemudian kita cocokkan dengan industri yang membutuhkan saat ini apa. Itu kita respon animasi karena memang industri animasi tuh butuh sekali animator. Bayangkan setiap film satu detik gerakan aja. Satu, dua, tiga itu ada sekitar 25 frame. Berarti kan akan banyak tenaga kerja yang akan diserap gitu. Bahkan butuh banyak animator karena animasi tuh tidak bisa dikerjakan satu orang. Nah itu dulu jadi kita berangkat dari animasi ada jurusan animator ada jurusan 3D modeling. Kemudian industri meminta lain lagi karena perkembangan semenjak ada Gojek. Itu banyak startup-startup membutuhkan tenaga untuk mendevelop aplikasi. Ya. Kita sediakan. Kemudian berkembang lagi ke desainer UUX design gitu. Jadi sekolah menjawab kebutuhan industri itu. Dan kemudian melahirkan lulusan-lulusan yang seharusnya bisa beradaptasi dengan apa yang tren industri ke depan. Kasih tepuk tangan dong untuk Mas Erics. Nanti kita lanjutin lagi ngobrol-ngobrolnya. Karena saya mau manggil teman saya yang satu lagi. Yang kalau teman-teman gamer pasti kenal deh. Pasti kenal deh. Yang suka main PUBG. Mobile Legends segala. Oke. Pasti kenal yang ini. Pasti kenal teman saya yang ini. Kita lihat videonya. Nama aslinya Mauren Gabriela Stefani Natamaja. Tapi lebih dikenal dengan BTR Alice. Lahir di Surabaya pada 22 September 2001. Cewek penyuka Top Pocky ini mulai gabung jadi pro player PUBG saat berusia 18 tahun. Karena performanya yang makin kece, Alice gabung dalam squad Biggedron RR. Yang merupakan juara dunia PUBG Mobile tahun 2020 dan jadi cewek satu-satunya squad ini. Semakin lama, prestasi Alice semakin terlihat. Di antaranya, juara turnamen Pink Ladies tahun 2019. Juara PUBG Mobile Pro League Spring Split 2020. Dan juara PUBG World League 2020. Karena prestasinya ini, Alice dapat hadiah hingga miliaran rupiah. Sejak Februari 2021, Alice resmi jadi brand ambasador Biggedron. Sekarang, Alice sibuk jadi konten kreator dan streamer. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Alice. Yeay ini dia, hai. Halo. Banyak fansnya tuh. Ada yang teriak so beautiful. Terima kasih. Tuh, yang Alice yang kasihan yang teriak disitu. Kasih ini dong. Alice, aku mau nanya. Orang tuh kalo denger kata gamer, pasti yang dipikir aduh enak ya. Cuma main game, tapi bisa dapet duit banyak. Bisa dapet banyak fans. Kerjaannya cuma seneng-seneng. Padahal sebenernya seberapa susah sih jadi gamer profesional? Memangnya cuma main aja ya? Pasti susah. Karena jadi gamer profesional, jadi pro player itu pasti banyak tekanannya gitu kan. Pasti kalian semua disini kalo misalnya ada yang fans Biggedron, pasti semuanya berharap kalo Biggedron menang kan gitu. Jadi pro player itu tidak mudah sebenernya. Karena harus dituntut untuk terus juara gitu. Nah dari Biggedron pun sendiri jadi pro player-pro player itu berharap fans-fansnya itu tetap support walaupun apapun yang terjadi di turnamen itu. Seperti itu. Jadi tantangan terberatnya selain tekanan apa Liz? Apa misalnya yang banyak orang gak tau sesungguhnya nih kayak gini loh yang harus dilewati, dilalui? Sebenernya tekanan dan juga pengorbanan sih sebenernya. Karena kalo kita jadi pro player kan kita mengorbankan waktu bersama keluarga. Kayak Alice kan, Kak Alice itu waktu jadi pro player, Alice berangkat ke Jakarta dari Palu. Alice tinggal jauh banget sama keluarga selama 3 tahun gitu. Jadi Alice merasa kayak, Alice tidak punya banyak waktu sama keluarga dan teman-teman. Karena Alice harus fokus terus berkarir di game gitu. Tapi sepadan gak? Sepadan gak segala pengorbanan, segala tekanan dengan apa yang kemudian Alice bisa dapatkan gitu? Sepadan. Termasuk sepadan hadiah yang jumlahnya kan gede-gede ya. Boleh tau gak sih hadiah terbesar yang pernah Alice dapat dalam kompetisi? Ratusan sampai M. Sampai miliaran ya? Tapi jangan cuma dilihat miliarannya, itu semua pake proses kan kayak tadi. Tapi bahwa kemudian itu ada rewardnya yang juga besar. Iya. Dan itulah yang menjanjikan dari profesi ini sesungguhnya. Oke. Saya mau tunjukin ini teman-teman. Saya mau tunjukin ada ragam profesi masa depan yang mungkin bisa jadi pilihan. Alternatif apa yang bisa kita lakukan 5-10 tahun dari sekarang. Apa saja ini dia videonya. Selamat menikmati. Tidak ada pertanyaan yang sama dari46 yang terakhir. Terima kasih. Saya mau tanya ke Kevin, kalau tadi seolah-olah semuanya terkait dengan skill teknologi ya? Jadi kalau kita gap tech, gak paham teknologi, kita gak punya kesempatan nih untuk berkiprah di masa depan atau gimana? Tadi itu sebutannya semuanya mungkin machine learning specialist, big data analysis dan sebagainya. Hanya orang-orang yang punya skill itu yang akan bisa berkiprah? Mungkin kalau kita lihat realitanya orang-orang yang punya skill tersebut itu bisa dibilang akan punya opsi-opsi pekerjaan yang terbanyak ya. Itu benar, itu gak bisa dibungkiri ya. Cuman itu gak berarti orang-orang yang punya spesialisasi lain atau passion yang lain, gak ada tempatnya di industri masa depan. Jadi kalau kita misalnya lihat di Gojek, meskipun bisa dibilang fungsi-fungsi yang paling penting itu ya software engineering, programming, data scientist, design, kayak gitu-gitu. Itu yang paling penting, tapi kita juga banyak ada ratusan orang yang backgroundnya mungkin finance, atau hukum, atau marketing. Jadi mungkin yang skill, di luar skill spesialisasi kerjaan itu yang menurut gue itu sama pentingnya adalah kemampuan orang untuk melihat trend-trend teknologi. Orang yang melek teknologi bukan berarti harus punya skill teknologi, tapi harus sadar bahwa industri masa depan itu adalah industri-industri yang sejalan dengan modernisasi teknologi. Jadi kita harus pinter nyari industri mana yang akan sejalan dengan pergerakan teknologi itu. Jadi misalnya 5, 6, 7 tahun yang lalu cari pekerjaan-pekerjaan yang nyambung dengan smartphone. Kalau kita kan Gojek lahir, aplikasi kita lahir tahun 2015, itu pada saat momentum smartphone benar-benar lagi naik. Jadi kemampuan orang untuk mencari pergerakan yang pas, momen yang pas dengan yang sejalan dengan teknologi itu menurut gue penting banget. Jadi bukan hanya kemampuan skill teknisnya gitu ya, tapi punya digital mindset gitu. Bagaimana memperkirakan alur teknologinya seperti apa, bagaimana kemudian membaca apa sih kebutuhan orang dan menyambungkannya dengan apa yang bisa ditawarkan teknologi. Aku mau ke Mas Erick karena kalau bicara teknologi, kerap kali itu divis-aviskan dengan kreativitas. Seolah-olah kreativitas akan bisa tergantikan oleh teknologi. Bagaimana Mas Erick, apakah itu sesuatu yang sebetulnya komplementer kan? Teknologi itu buat kita adalah tools, tools untuk menyampaikan sesuatu, contoh seperti Metaverse itu kan tools yang bisa digunakan semuanya. Terus apa peran kami dari universiti, membuat asetnya, membuat kontennya, sampai membuat konsepnya. Karena teknologi kan waktu itu kan dari blockchain dulu ya, lalu berkembang produk turunannya salah satunya Metaverse. Nah semua pengembangan itu butuh seniman gambar untuk menyampaikan pesan, salah satunya kami animator. Ada contoh video animasi Das University, saya mau teman-teman tunjukin kekerenan hasil karya teman-teman yang ada di Jogja berikut ini. Ternyata dia sangkuri yang anakku. Gimana ya? Tidak mungkin karena aku nikah sama anakku sendiri. Aku tidak terima dengan ini semua. Terkutuk kau dari cubi. Mereka pun menyesal telah membunuh harimau kesayangan yang mereka rawat sejak kecil. Maafkan aku loreng, aku telah bertindak gegabah. Atas nasa kesalahku dan untuk menangani kematian loreng, tempat ini pun namakan Desa Banyalahan. Itu jadi berapa banyak porsi teknologinya, berapa banyak lahir dari kemampuan berimajinasi dan kreativitasnya? Itu justru malah 80% itu terlahir dari kreativitas dan orang-orangnya. Teknologinya hanya berperan hampir 20%. Jadi di dunia animasi, itu semua orang mau yang jagoan di Pixar sama yang jagoan di Indonesia itu skillnya sama. Yang beda adalah teknologinya, alat yang dipakai. Jadi contoh, untuk merender gambar, kenapa kok gambarnya kayak gitu? Karena itu kita render dengan mesin komputer waktu kita belajar. Jadi spesifikasinya akan lain. Hasil gambar yang dihasilkan juga lain. Semakin bagus spek komputernya itu semakin rendernya bagus, semakin gambarnya juga bagus. Kalau skill itu kan gak bisa dibeli. Kita perlu proses untuk belajar. Tapi teknologi, kalau kita punya modal banyak tinggal dibeli, upgrade itu sudah bisa setara dengan Pixar. Kalau Kak Alice, kalau bicara dunia gamer gitu ya, Trend teknologinya seperti apa sih dan apa yang bisa dipersiapkan teman-teman yang memang ingin melirik ini sebagai profesi? Kalau menurut Alice ya, dari awal Alice injak karir di gaming itu, Alice merasa kalau game mobile itu lebih merakyat daripada game-game yang lain. Maksudnya game PC atau game VR gitu. Jadi Alice merasa, Alice pun bingung kenapa Alice bisa terjun di dunia game dan berkarir sebagai pro player mobile. mobile itu dulu sebenarnya pengalamannya karena di saat Alice SMA itu orangtuanya Alice larang Alice main game. Jadi situ PC sama, pokoknya gadget lain diambil kecuali handphone kan. Nah, dari situ Alice akhirnya nunggu PUBG mobile dirilis karena Alice tahu PUBG PC sudah dirilis. Alice nunggu sampai rilis terus Alice main. Terus gak tahu kenapa emang jalan Tuhan ternyata Alice jadi pro player di mobile gitu. Mungkin makanya orangtuanya Alice ambil gadget-gadget yang lain gitu. Dan menurut Alice mobile itu akan trendnya masih terus naik dan itu potensinya masih terus bisa berkembang? Pasti, pasti. Karena kalau kita lihat dari angka teman-teman, saya mau nunjukin nih ada angka data-data betapa besar sesungguhnya potensi kalau kita bicara dunia game. Berikut ini. Dan tadi kita lihat gamer yang perempuan tuh baru dikit banget ya Alice? Iya. Kenapa sih kok dikit cewek yang masuk dunia ini? Karena pada dasarnya emang kebanyakan kan laki-laki yang bermain game ya. Kadang di saat Alice pertama bermain game juga waktu jadi pro player itu, Alice merasa turnamen-turnamen perempuan tuh masih jarang sekali untuk divisi-divisi perempuannya. Kebanyakan tuh yang laki-laki. Nah pertama kali Alice turnamen itu di PINC 2019 itu turnamen wanita pertama yang diadakan di Indonesia, PUBG Mobile. Dan disitu puji Tuhan timnya Alice menang disitu. Nah dari situ Alice merasa mulai dari titik situ Alice merasa akhirnya komunitas-komunitas di luar sana melirik ternyata cewek-cewek juga bisa setara dengan laki-laki. Malah bisa jauh lebih jago dari laki-laki. Jauh lebih jago dong kasih tepuk tangan dong buat gamer cewek, keren. Nanti aku bisa jadi slim. Menjawab apa kebutuhan, apa idenya. Generasi-generasi yang lebih tua mungkin banyak yang bakal percaya ide-ide kita. Tapi kita harus punya kepercayaan diri. Kita tidak boleh mengandalkan dirinya kita sendiri di dunia ini, tapi kita harus mengandalkan Tuhan juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!